selamat menikmati 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 selain kali kita akan diopak ya ini agak beda teksturnya lenten dapet apel juga sudah dapet dan untuk pisang yang biasanya kita beli ini juga masih hijau-jauh teman-teman ini si Jasmine sudah beberapa hari minta pisang kita kehabisan dan ini mau beli masih hijau oklah kita ambil satu nanti bakar matang sendirinya ya dengan sendirinya nah ini karena si Jasmine gak ikut tadi dia pesen minta dibeliin kue dari sini teman-teman ah it's not green in this one Karin longpin longpin ya ini 4 dollar I have this in my country yes kacang panjang temenku gak tahu apa namanya ini karena ada yang enggak pernah lihat ya pokcoy kita ambil pokcoy satu ini berapa dua dolar mushroom dua dolaran teman-teman kita ambil satu ini kauli flower ini aku juga mau ngambil kembang ukur kalau bahasanya ya ini tiga dolar per LB per LB per satunya buncis ini tiga dolar eh dua dolar 49 cent ini buka buka apa namanya plastik aja nggak bisa teman-teman iya hahaha ini biasanya suamiku yang buka plastik ini harus buka sendiri ini sampai dibantuin sama temen ini pilih-pilih apa buncis dulu ya ini sama temenku di apa bukain plastik sampai banyak sekali what's that but you know that I don't know Thai okra I never cook that $2 oh no $1.49 you want to try that okay okay I don't know eggplant alias terong ngambil terong lagi temen-temen ambil dua yeah okay all right nah ini buah cactus cactus fruit is this a fruit yes miss Ruby told me this is a cactus yeah the fruit but I've never tried this one before so I don't want to try it now what's that do you know that yeah I know that one I have that in my country yeah we have that in Brazil too oh that's good we used to make salad and food salad salad yeah you cook and you put it in the salad with salt and pepper and oil oh kalau ini di tempat kita okra is looking so beautiful ini bisa di lodeh kalau di temen-temenku katanya temenku di salad dibikin salad kalau di kita dibikin lodeh pedes gitu ya okra okra is looking beautiful ya that's also brazilian okra oh ya brazilian okra tuh hahaha nah ini loh temen-temen aku mau nyari labu buat si rose buat maamnya si rose tapi ini gede banget kita mau milih-milih dulu karena sudah dipotong-potong ya but it's too big too big for her it's too much i just want to get the you can cook and freeze yeah maybe ya you can cook and freeze i think this one is good it's not that big ini namanya disini apa kalabasa squash 99 cent per ld gak sampe sebulan 15 cent per ld oh no i don't know how to cook that um itu buka apa you gotta peel you gotta peel and leave just the inside okay and then cook like um uh two uh-huh yeah what are you are you eating yes we eat it in brazil in the house really actually oh no karim careful yeah so you gotta peel and take all this peel off oh there's a thorn you gotta be careful with this so you gotta peel off and then eat what is inside like just like this like just like this don't know we cut it very small in brazil we cut it and you do like a stew we cook like a stew soup oh stew okay stew i need a boo teman-teman ini tepunya 3 dollar 3 dollar each 3 dollar per satunya yeah even in my country that's very cheap yeah yes jadi ada tepung 45 dollar teman-teman 45 dollar 3 dollar 45 ribu per batang lain aku ambil labu untuk si rose karena rose sudah mulai makan okay bawang pompey 2 dollar per bag teman-teman dan ambil satunya ini lumayan bagus nggak ada yang busuk kita lihat dulu deng nah ini oke dua 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 dan next ini kita akan nyari ubi ubi yang orange nanti untuk makannya sirus juga jadi katanya itu juga bagus teman-teman ini kita lihat-lihat disini nah ini adalah ubi orange ini nanti bisa untuk makannya sirus untuk MPAC ini bagus nih kita mau nyoba dulu dua ya lanjut ke sayur mayur oh Spinach Karin we need a Spinach bayem teman-teman 2,49 bayemnya modelnya kayak gini bayemnya beda kayak punya kita ya jadi karena suamiku nggak ada dan hari ini aku harus kerja tadi anak-anak aku titipin ke kayak apa ya ke babysitter gitu teman-teman jadi ini aku tinggal belanja sekalian nanti setelah ini aku mau jemput anak-anak juga next kentang 1,29 dollar per LP ini aku juga mau ngambil ini untuk MPAC juga aku jadi banyak dong apa cari-cari info untuk MPAC MPAC jadi biar rosnya juga nggak bosen nyobain banyak makanan gitu teman-teman ini untuk belanja kali ini selain untuk kebutuhan hulkas aku juga mau fokusin untuk kebutuhan makanannya sirus karena sirus sudah mulai makan jadi aku mau nyoba beberapa menu pilihan untuk sirus karena setiap hari aku harus bikin dan bawa bekel buat dia juga untuk sekolah biar nanti di sekolah dia juga bisa makan kayak gitu nah ini biasanya aku nyari telur disini telur buyo ternyata ini aku ada nggak ya lu teman-teman habis koil eggnya habis lagi kosong ini ada telur bebek ini agak mahal ya ini isi enam isi enam itu judulah tapi katanya telur bebek itu juga bagus untuk MPAC makanya aku mau nyoba ya nah ini pepayanya biasanya suamiku yang milih dan hari ini suamiku nggak ada harus pilih sendiri ya teman-teman ini suka pada mateng-mateng jadi aku mau ngambil satu yang pas belanja kemarin itu masih ijo-ijo jadi kita nggak ngambil dan ternyata hari ini setok pepaya banyak sekali dan sudah kuning apa orange-orange gini ya senang sekali ini warnanya bagus sekali ini manis sebelum kita lanjut belanja ini aku mau cek belanjaan dulu plantain sudah, apple sudah, banana sudah, squash, greenfin, chili, potato, coconut milk, santan teman-teman tadi aku lihat disitu kelewatan kita mau ngambil oh carrot hampir ya apa itu wortel oke oke kita lanjut lagi disini banyak sekali coconut milk agar santan tapi ini bukan yang biasanya kita beli kita coba lihatlah dulu ya nanti ya ini kelewatan wortelnya jadi kita mau ngambil dulu ini cuma 1 dolar 29 per euro nah ini ada bawang merah disini kita mau ambil dulu juga ya karena stok bawang merah ku habis ini kalau buat sambal-sambal terus aku juga biasanya pakai yang ini juga ini bukan bawang putih tapi apa ya nggak tahu ini ya tapi ini juga sedap banget buat masak tapi karena yang habis punya aku yang merah kita mau ambil ini satu ini dua dolar 49 ini dua dolar 49 so ek kosong, baku dapat so ek gram dapat leo tofu, tofu barin tahu kita mau ambil tahu teman-teman, tahu ku habis nah ini capta belanjaannya sudah mau hampir dapat semua ya let's go ini tahu setahunnya dua dolar 49 ini kayak nggak soft-soft banget juga nggak keras-keras banget jadi ini medium kita mau ambil satu karena si Jasmine suka pakai sama-sama oke, apa price, coconut milk, chicken ayo ya, 1,2,3,4,5 only 5 things oke, let's go, kita belanja lagi ini kita juga mau ngambil lagi teman-teman kemarin kita bikin kita pernah bikin ini sama si Jasmine dan hasilnya tuh bagus banget nah ini oh ya ini banyak sekali ini hanya soalnya kita mau nyoba lagi ya jadi ini sponge cake rasa pandan ini chiffon cake rasa pandan juga ya aku mau ambil satu ini 4 dolar 49 cent ini daripada ribet bikin sendiri mendingan ini aja praktis dan hasilnya pasti dijamin bagus teman-teman ini kita lagi ada di lorong snacks ini lorong favorit aku karena aku menemukan banyak sekali jajanan-jajanan besok yang mana rasanya mirip-mirip sama punya kita contohnya yang kemarin juga aku pernah bikin ini aku pasti selalu beli ini ini kayak opak gambir atau kupu gambir di bisaku ya eh ada macam-macam kupu di sini juga teman-teman nah ini opak tahu juga ada opak tahu juga ada ya terus habis itu ini kita mau ambil kesukanku eh ini nggak jadi ambil tadi aku ya ini kasih ambil nah ini kayak jajanan untir-untir teman-teman ya ini 3 dolar 59 cent tapi ini kayaknya keras banget jadi aku nggak ngambil nah kalau ini pasti ngambil ini apalagi ini ada berondong jagel nah teman-teman ini ada Marning kalau bahasan desaoku itu Marning ini nggak tahu harganya berapa oh 6 dolar 90 ribu Marning segini ya yes jajanan apalagi ini tinggal pilih tinggal pilih nah ini juga ini coconut roll ini rasa apa ini no eggs rasa pandan teman-teman kita ambil satu juga oke jajanan kita sudah dapat lumayan alright dan teman-teman ini kita lagi ada di lorong snacks ini lorong favorit aku karena aku menemukan banyak sekali jajanan-jajanan besok yang mana rasanya mirip-mirip sama punya kita contohnya yang kemarin juga aku pernah dibuji ini aku pasti selalu beli ini ini kayak opak gambir atau kupuk gambir di di saku ya oke ada macam-macam kupuk disini juga teman-teman nah ini opak tahu juga ada opak tahu juga ada nah ini kayak jajanan untir-untir teman-teman ya ini 3 dolar 159 tapi ini tapi keras banget jadi aku gak ngambil nah kalau ini pasti ngambil terus apa lagi ini ada brondong jagel nah teman-teman ini ada kayak marneng kalau bahasan desa aku itu marneng ini gak tahu harganya berapa oh 6 dolar 90 ribu marneng segini ya oh wow itu besar lihat ini kerupuk jumlah teman-teman ini harganya berapa ya 12 dolar ya 180 ribu untuk kerupuk segini ini sangat besar ini kalau 180 ribu beli kerupuk dari rumah dapat serombong iya banyak sekali dapatnya kalau disini mahal nah ini juga ada nih ini juga mirip-mirip kayak kerupuk gambir jadi macamnya tipenya juga banyak sekali dan banyak rasa juga ini apa itu? makaroni kalau ini banyak makaroni teman-teman lu namanya juga sama makaroni snack ini 6 dolar it's like puffs? it's kind of crackers but it's i don't know actually but this one is a good one ya aku tadi salah naruh telurnya ada di bawah sendiri dan ini aku mau nyari semoga aja gak pecah ya gak tumpuk-tumpuk mana si telurnya aduh teman-teman i'm gonna try her egg yet aman 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 teman-teman tak taruh atas aja ya karena tadi aku angger ini langsung naruk-naruk naruk-naruk terus ketimpa-timpa takutnya pecah hahaha ya jadi ini temanku nemuin jajan kesukaannya coconut roll hahaha jadi ini kita lagi ada di lorong jajan-jajan teman-teman masih di dunia perjajanan ini aku mau nyari biskuit-biskuit yang ini yang ini i think i think you you got the sugar free the last time ya let me try this one ya ini kita lagi mau nyari roti mari bahasa nih teman-teman ya ini kita mau ambil satu berapa tuh 3 dolar 4 dolar 4 dolar 3,99 dan ini next kita mau cari beras nah ini lorong berasnya segini gedenya teman-teman dan pilihannya banyak sekali nah ini beras langganan kita ini adalah jasmin guys ini itu judul lah kita pasti pilih ini yep what's that? we do eat this in Brazil it's like a pickle pickle? yeah made from veggies like cauliflower carrot I see the carrot there we don't eat this onion for salad? kind of yeah we eat with salad or just pickle it's really good it's really good ini kita ambil lentil ini namanya red lentils lanjut kita keliling lagi dan ini terakhir kita mau nyari ayam karena ayam stoknya sudah habis ini kita mau kelorong ayam dulu teman-teman dan habis itu kita sudah dapat semalis belanjaan dan kita kelar dan kita habis ini mau jemput anak-anak dan ini kita mau ambil ayam satu teman-teman ini cuma 3 dolar 63 dan gak lupa aku mau ambil ini lagi karena kemarin masak ini dan suamiku seneng jadi aku mau masak lagi ini jantung ayam teman-teman 3 dolar 80 dolar ya ini 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 jadi marck saya suka yang ini tapi saya suka yang lain ini kita juga makan oke teman-teman ini kita sudah kelar untuk belanjaannya semua yang ada di list sudah kita dapat ini kita mau antri untuk bayar-bayar dan karena hari ini weekday jadi gak seberapa rame itu kasyirannya banyak yang kosong kosong selesai teman-teman jadi untuk belanjaan kita hari ini selesai dan hari ini kita cuma habis 96 dolar teman-teman jadi gak sampai 100 dolar hari ini dapat banyak-banyak dan kita sudah selesai untuk belanjanya sampai ketemu di video berikutnya bye